Persebaya Surabaya tertahan di kandang sendiri, PSM Makassar kalah dari Dewa United, supporternya, Rusul. Simak highlight Liga 1 selengkapnya di siaran bola. Kita awali dengan aksi lawak Dedik Setiawan saat menghadapi Persib. Dedik Setiawan mendapatkan peluang di menit akhir pertandingan saat skor imbang tiga sama. Namun ia gagal memasukkan bola ke gawang. Dedik memang sering dijuluki Lord, hingga warga net menjuluki sebagai Lord Dedik. Persebaya Surabaya gagal memetik kemenangan di pekan ke-2 Liga 1. Saat menghadapi Barito, digelora Bung Tomo. The Green Force hanya mampu bermain imbang satu-satu. Barito putera unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol cantik Murillo. Sebelum Persebaya membalas dengan gol yang tidak kalah cantik melalui Bruno Moreira. Hasil imbang ini sangat mengecewakan, karena tak bisa memanfaatkan status tuan rumah. Menurut pelatih Bajal Ijo, Aji Santoso menyebut bahwa timnya sering buang-buang peluang. Ini yang menjadi pair kami untuk pertandingan berikutnya. Pair ini harus segera saya perbaiki. Supaya nanti pertandingan away melawan PSIS Semarang kita bisa lebih maksimal, ucapnya Usai Laga. Meskipun gagal memanfaatkan banyak peluang, ia menegaskan bahwa secara permainan timnya normal, karena masih berada di awal kompetisi. Selanjutnya Persebaya akan bertandang ke markas PSIS Semarang, di pekan ketiga. Juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar gagal memetik kemenangan atas Dewa United. Menjamu Dewa United, Juku Eja dikalahkan sang tamu dengan skor 1-2. PSM sejatinya unggul terlebih dahulu via gol, Kenzo Nambo. Tetapi, di babak kedua Tangsel Warrior membalikan skor lewat Dimitrios Kolovos dan Alex Ferreira. Kekalahan tersebut membuat PSM baru mendapatkan 1 poin dari 2 Laga. Laga di Stadion B.J. Habibie. Pare-pare, sempat diwarnai bentrokan antar supporter. Kericuhan terjadi sesaat setelah babak pertama tuntas. Fans Juku Eja di tribun selatan saling lempar botol air mineral. Petugas kepolisian kemudian datang untuk melakukan pengamanan. Korban dari ricuh supporter tersebut berkisar 4 orang, meski begitu, pertandingan bisa berakhir 2x45 menit. Borneo FC tampil menyakinkan saat mengasak, Bali United di Stadion Segiri, Samarinda. Mateus Pato mencetak brace di Laga ini, dan gol dari Terence Puhiri. Kendati Bali United hanya membalas 1 gol lewat privat membarga. Di Laga tersebut sempat berjalan keras. Elias Dola terkena tendangan keras yang mengenai kepalanya. Dokter tim Bali United, dokter. Ganda Putra menyebutkan bahwa sempat terjadi pendarahan aktif di kepalanya. Dola yang sempat tersungkur di atas lapangan sempat mengeluhkan nyeri di kepalanya dan pandangannya kabur. Selepas kejadian tersebut tim dokter langsung membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hutang PSSI sebesar 100 miliar, jatuh tempo. Simak ulasannya di video berikut. Kontrak PSSI selama 4 tahun sebagai pelatih tim Nas U23. Nasib ST dipertanyakan. PSSI punya hutang segunung. Riki Kabuaya gabung Dewa United. Simak ulasannya di channel siaran bola. Setelah berhasil membawa tim Nas U22 meraih emas DC Games Kamboja, Indra Shafri mendapat kabar baik dari PSSI. Indra Shafri resmi dikontrak PSSI sebagai pelatih tim Nas Indonesia U20 dan ditarget lolos keputaran final Piala Dunia U22 2025. Persmian kontrak tersebut diumumkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir melalui laman resmi federasi pada Kamis 6 Juli. Pelatih 60 tahun tersebut dikontrak dengan durasi 4 tahun atau hingga 2027. Indra Shafri akan memimpin tim Nas U23 ke Asian Games di Cina. Tapi PSSI akan mengirimkan pemain tim Nas U20 yang gagal tampil di Piala Dunia U20. Dengan rekam jejak Indra yang berhasil mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 2013, juara Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023, PSSI yakin target lolos ke Piala Dunia bisa tercapai. Jika ingin tampil di Piala Dunia U20 2025, Garuda Asia harus bisa lolos ke Piala Asia U20 2025 dan menembus babak semifinal. Jika tampil di semifinal, otomatis tiket Piala Dunia U20 2025 diraih. Indra mengaku senang mendapat amanah seperti ini. Target yang dipatok PSSI akan coba diwujudkan pelatih asal Sumatera Barat ini sambil terus mencari bakat-bakat hebat tanah air. Jika Indra Shafri mendapatkan kontrak panjang berbeda dengan ST. ST selaku pelatih tim Nas Senior, memiliki kontrak yang akan berakhir di akhir tahun. dan belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak dari PSSI. Kepengurusan PSSI yang lama, ternyata meninggalkan warisan menumpuk. Warisan tersebut adalah hutang segunung berkisar 100 miliar. Hal itu dikonfirmasi. Arya Sinalungga selaki anggota EXKO PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal mencari cara untuk melunasi utang, peninggalan, yang kabarnya mencapai 100 miliar rupiah, tanpa menyalahkan pengurus sebelumnya. Ia juga akan menindak tegas jika ada penyelewengan. Hal itu ditekankan Erick Thohir saat ditanyakan media bagaimana PSSI membayar utang yang berjumlah seratusan miliar tersebut. Erick bahkan menyebutkan jika sebelumnya ia juga mendapatkan tagihan sebesar 1,9 miliar rupiah untuk kegiatan training camp di sebuah negara. Riki Kambuaya resmi meninggalkan Persib Bandung di musim ini. Persib Bandung resmi melepas Riki Kambuaya ke Dewa United dengan skema transfer. Riki Kambuaya didatangkan Persib musim lalu dengan durasi kontrak 2 tahun. Artinya, pemain asal Papua ini masih mempunyai kontrak 1 tahun ke depan saat dilepas Persib ke Tangsel Warrior. Pemain yang pernah membela Persebaya Surabaya ini mengaku mendapatkan banyak pelajaran selama membela Persib Bandung. Ia pun berharap bisa kembali bekerja sama di waktu yang akan datang. Pengalaman berguna, pelajaran, momen DLL yang dan luar biasa, ujar Riki Kambuaya. Terima kasih keluarga Persib Bandung, manajemen, pelatih, pemain, Bobotoh DLL, imbuhnya. Di Dewa United, Riki Kambuaya akan bergabung dengan Hen Hen Herdiana, pemain Persib yang dipinjamkan. Satu mantan Persib lainnya yang menghuni Dewa United adalah penjaga gawang, Muhammad Natsir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!